Petugas gabungan terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Depok minggu dini hari 18 September menggelar rajia di beberapa kape dan lokasi yang dicurigai dijadikan tempat maksiat. Operasi ini diduga bocor, karena saat dilakukan rajia ternyata tempat-tempat tersebut sudah sepi. Hanya ditemukan dua PSK dan waria yang sedang mangkal di pinggir jalan baru perlintasan kereta api Dewi Sartika. Pemkot Depok bertekad untuk menghilangkan tempat-tempat hiburan yang dijadikan sebagai tempat prostitusi dan minum-minuman keras karena hal ini sudah cukup meresahkan warga Kota Depok. Menurut Kasatpol PP Kota Depok, Gandara Budiana untuk membersihkan Kota Depok dari tempat esek-esek dan maksiat di saat-saat tertentu pihaknya akan terus melancarkan aksi yang sama. Gandara menambahkan mereka yang di jaring akan dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Depok, Angga Pahlepi, Pos Kota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.